Assalamualaikum kawan-kawan para pecinta bilah Berjumpa lagi dengan saya di channel 1 Bilah Golok masih menjadi favorit di tengah-tengah masyarakat Indonesia Untuk dijadikan sebagai alat penyembelihan terhadap hewan Tentunya golok yang digunakan adalah golok yang khusus dibuat untuk melakukan penyembelihan Dengan ketentuan memiliki ketajaman yang maksimal Dalam video ini saya ingin mencoba mereview sebuah golok sembeli Mudah-mudahan review ini bisa menjadi manfaat buat kawan-kawan semua Mungkin bisa jadi referensi ataupun bisa menambah informasi kawan-kawan tentang golok dan ketajaman Golok ini Ini golok dibuat di Tarisi Buat kawan-kawan yang belum tahu Jadi Tarisi adalah nama satu wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Bilah golok ini terbuat dari baja perwilis Ada pun gagang dan sarungnya terbuat dari kayu kiareng Aksesoris yang lain atau komponen lainnya terbuat dari tanduk kerbau atau tanduk hitam Mulai dari selut, copal, simet, kemudian simpai, dan pupurus Semuanya terbuat dari tanduk hitam Sopal ini fungsinya untuk menguatkan gagang atau handle golok Supaya tidak mudah retak atau tidak mudah pecah Ada pun simpai tali-tali ini Fungsinya untuk mengikat sarung supaya dia lebih kuat dan tidak mudah pecah juga Ada pun ukuran dari golok ini Ukuran bilahnya Golok ini memiliki panjang sekitar 29 cm Lebarnya 3 cm Dan memiliki ketebalan kurang lebih 3 mm Ini adalah ukuran yang umum untuk sebuah golok sembelih Bilah dari golok ini berbentuk salam nunggal Jadi tidak biasanya golok tarisi memiliki bentuk salam nunggal Biasanya golok tarisi itu berbentuk punggung rata Atau bilah model betawi Tapi ini saya sengaja request kepada pembuatnya, pengrajinnya Agar dibentuk menjadi bilah salam nunggal Golok ini sebenarnya belum di asah Saya belum melakukan pengasahan yang maksimal terhadap golok ini Baru melakukan asahan awal atau di grid-grid kasar saja Nanti kita akan coba asah dan kita akan review bagaimana ketajamannya Untuk kali ini kita akan coba mengetes ketajaman Di grid yang bisa dibilang belum maksimal atau masih kasar Agar kita bisa melihat bersama-sama bagaimana ketajaman dari golok ini Kita menggunakan media ke atas Kita mengetes dengan tes yang sederhana saja Ini tes push cutting Belum maksimal kalau push cutting Ini masih kelas menyayat Oke Itu ketajaman dari golok ini Nanti kita akan asah golok ini Dengan ketajaman yang Dengan grid yang maksimal Dan kita akan review lagi bagaimana ketajamannya Baik kawan-kawan Itulah info dari saya Tentang sebilah golok sembelih Buatan tarisi Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat kawan-kawan semua Berikutnya kita akan bikin video Tentang bila dan ketajaman lagi Jadi kawan-kawan Yang tertarik dengan pembahasan tentang bila dan ketajaman Jangan lupa subscribe Dan bunyikan loncengnya Supaya gak ketinggalan videonya Baik Cukup sekian Infonya Kalau mau tanya-tanya silahkan dikomentar Wassalamualaikum Salam satu bila Terima kasih Terima kasih